Selamat datang di channel Paman Kepo TNI Angkat Laut berencana akan membangun pangkalan udara TNI AL Lanudal di Penggulu dalam rangka memperkuat pertahanan perairan di kawasan Sumatera termasuk Provinsi Penggulu rencana tersebut diungkapkan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pusat Penerbangan TNI AL Kolonel Laut Kiki usai bertemu Gubernur Penggulu Rohidin Marsel Ia mengatakan beberapa pertimbangan TNI AL membangun pangkalan udara di Penggulu diantaranya untuk menangkal serangan musuh dari sisi barat perairan Pulau Sumatera dan memberikan dukungan logistik pada unsur-unsur TNI Angkatan Laut Selain itu, juga untuk meningkatkan pengamalan di kawasan bandara untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang berada di wilayah Sumatera bagian barat khususnya Provinsi Penggulu serta bertujuan untuk mempercepat penyaluran bantuan logistik dan evakuasi medis kepada para korban pencana alam Gubernur Penggulu Rohidin Merza mengatakan Pemprov menyambut baik rencana TNI AL untuk mendirikan pangkalan udara di Penggulu Rohidin menambahkan Penggulu memiliki garis pantai sepanjang 525 km membentang dari batas Sumatera ke batas Lampung dan memiliki pulau luar Ingano yang berhadapan langsung dengan laut lepas Samutra India dengan demikian keberadaan lapangan udara milik TNI AL di daerah ini sangat mendukung dalam hal pengamanan wilayah Penggulu dari ancaman luar karena itu, Pemprov Penggulu menyambut baik rencana TNI AL membangun pangkalan udara di daerah ini untuk mewujudkan rencana TNI AL membangun pangkalan udara di Penggulu Pemprov mengkoordinasi hal tersebut dengan PT Angkasa Pura II kata Rohidin hal ini terkait dengan rencana PT Angkasa Pura II melakukan pengembangan bandara Pakwawati guna merealisasikan pembangun pangkalan udara TNI AL di Penggulu diperlukan lahan 6 hektare yang lokasinya berdekatan dengan bandara Pakwawati terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!